Intro Selamat datang kembali di The Rians Di Koi89 Seperti biasa, kita akan membahas soal dunia ikan koi Mau membahas apa hari ini? Check this out, baby Yeah Kita langsung review aja produk ini Ini adalah satu perusahaan dengan Hiroyuki Pakan terkenal di Indonesia juga, lokal Nah Hiroyuki itu adalah produk premiumnya Produk versi ekonomisnya namanya Harmony Koi Harmony Koi memang cocoknya banget nih Cocoknya sih buat petani koi Termasuk juga buat teman-teman yang punya kolam koi-nya banyak alias suka breeding Kenapa gue bilang cocok? Satu, harganya terjangkau Kedua, memang kualitasnya hampir sama dengan Hiroyuki alias seniornya Harmony Atau perusahaan nih ya Langsung aja deh soal harga Kenapa gue bilang terjangkau? Murah sih sebenernya malah gue bilang Ini terjangkau tuh bahasa politis gue aja Bayangin, harganya Satu pack sebesar ini yang 10 kilogram volumenya Itu sekitar 180 ribu rupiah sampai 200 ribu rupiah Harga pasar ini 180 ya Gue bilang 200 itu tadi adalah harga tertinggi Maklum, di toko online selalu ada yang harganya tinggi Dan kandungannya Ya pasti teman-teman pernah nanya nih Apa aja kandungannya? Cukup oke loh Proteinnya 38% kandungannya Lalu fatnya atau lemaknya sekitar 5% Kalau soal kualitas pelet gimana ya? Ya kurang lebih sama dengan Hiroyuki deh Buat teman-teman yang mau tau gimana kualitas peletnya Warnanya Boleh tonton konten gue yang itu yang ngebahas soal pakan Hiroyuki Koi Dia peletnya hampir sama kayak high silk Tapi lebih kecil Warnanya coklat muda Bedanya Memang mirip banget dengan Hiroyuki Dia lebih banyak serbuknya Jadi kalau dibilang ngotorin kolamnya Versi teman-teman ngotorin agak banyak serbuk Yes Tapi ingat sekali lagi Ngotorin itu adalah definisi apa? Kalau cuma banyak serbuknya Tapi manfaatnya juga bagus Kan dimakan juga dengan ikan koi kita Serbuknya juga tersisanya nanti Juga terlalu terlalu dalam air Terfiltrasi dengan filter chamber kita Jadi sebenarnya gak ada masalah Banyak ya Bubuk atau enggak Walaupun Kita juga harus fair Pakan import Jarang berbubuk Karena memang dia padat Kandungan debu atau esnya juga oke Dan memang akhirnya Gak banyak Pakan atau kandungan yang terbuang Dan ikan koi bisa mencernanya dengan baik Mendigestnya ya Kek banget lu yan Lalu Pakan harmoni ini Sangat terkenal Di kalangan petani ikan koi di Pulau Jawa Khususnya di Blitar Jadi buat teman-teman Di Lampung Ataupun di luar kota Atau bahkan di Jawa juga Yang pengen memulai menjadi petani ikan koi Atau setidaknya Breeder kecil-kecilan Tapi kolamnya udah banyak Udah niat bisnis Lu kenapa gak Lari ke Harmoni Sebagai pakan utama Kolam lu Atau kolam pembesaran lu Nanti kalau udah size 30 ke atas Udah mau Ngincer warnanya Mau berbalkinya Baru teman-teman boleh Gunain mungkin merek lain Yang tentunya premium kelasnya Karena targetnya juga udah premium Pilihan Pelet Teman-teman pasti nanya Kalau gue beli pakan Harmoni ini Pilihannya ada berapa jenis besaran pelet Harmoni koi menawarkan 3 besar pelet Atau 3 pilihan besarnya pelet Atau bentukannya Jadi ada yang 1 mm Ada yang 2 mm Ada yang 5 mm Jadi banyak pilihan kan Kayak small, medium, large Tergantung ukuran ikan koi teman-teman punya Sekarang kita bahas kekurangannya Seperti biasa Gue janji gue akan membahas Dan mereview dengan fair Ini juga masukkan mungkin buat timnya Harmoni koi ya Pakan ini Yaitu Sayang banget Packagingnya Masih dibuat Atau di packaging dalam Bentuk Atau medianya Semi karung plastik Kenapa gue bilang sayang Ini gue kejadian nih Gue beli untuk review Gue taruh di lantai Memang gak di atas meja ya Hampir semingguan Hari ini ternyata ditemuin Dengan keluarga gue Dan anak-anak istri gue Bahwa tadi katanya ada semut Ribuan di bawah Berarti Dengan packaging yang seperti ini Memang kurang rapat Jadi kemungkinan Kalau teman-teman gak langsung Buru-buru pindahin ke wadah lain Yang kedap udara Dan kedap air Kalau gini doang aja nih Taruhnya di lantai gitu di rumah Bisa kemungkinan terserang Kutu Terserang semut Bahkan terserang Lembab Karena udara dan hujan Yang akibatnya Si pelet Atau pakan ini Bisa menjadi lembab Jamuran Bahkan Bisa gak dipakai lagi Nanti sama ikan kita Uang teman-teman Jadi kebuang sia-sia Itu doang sih kekurangannya Jadi harapan gue Daripada begini Lebih baik Lebih rapat Menggunakan sistem Kertas tebal Seperti packagingnya Merek-merek luar Gue sebutin aja deh ya Ada kayak JPD Ada kayak Saki Kari Kalau packaging yang besar kan Dia kayak Bentuk kertas tuh Kertas tebal coklat itu Itu karuan begitu sih Dia gak tahan air Tapi Kedap banget Gak kemasukan Serangga Atau semut Jadi teman-teman Begitulah sekilas Soal Pakan Harmonikoy Kalau lu Memang berniat Untuk Punya Kolam koi Banyak banget Untuk Mengirit-irit Uang lu Dengan cara Membelanja pakannya Jadi tertekan Dan lu Mau menjadi petani koi Harmonikoy Adalah jawabannya Pasti sukses sih Budaya lu Tapi gue Gak rekomendasiin ini Kalau Kata gue Untuk Kolam Lu pribadi Di rumah Yang mungkin Cuman satu Target lu Mau gedein Atau bikin indah Saran gue Jangan Tapi kalau lu punya Kolam satu Tapi lu gak banyak target Gak harus bulky Gak harus warnanya cerah Gak suka ikutan koi show Why not Harmoni masih cocok-cocok Nah temen-temen Singkat cerita Gitu aja Semoga bermanfaat Konten ini Kalau lu Emang suka Dan merasa Konten ini bermanfaat Ayo dong Gue ngajak Lu pencet tombol like-nya Tombol subscribe-nya Dan jangan lupa Bagiin konten ini Dan channel ini Ke temen-temen Dan circle lu Biar makin banyak yang tau Bahwa The Riams tuh Ngebahas Soal ikan koi Di kontennya Koi 89 Padahal sih Gue gak ngebahas Koi 89 doang Halis gak ngebahas Ikan koi doang Gue juga ngebahas Ada tanaman hias Namanya tanaman techno Penama kontennya Ada jalan-jalan Gue suka traveling Namanya weekend warriors Dan banyak macem lainnya lagi Tapi ya Sutralah Sekarang Yang mau nanya-nanya Soal ikan koi Mau belajar Mau kenalan sama koi Gue juga mau kenalan sama lu Kita jadi saudara Jadi temenan Akap banget Lu bisa follow instagram gue Gue pasti follow lu balik Dan Grup whatsapp gue Namanya koi 89 Seru banget sih Orangnya juga asik-asik Gak ada yang mamer-mamer Semuanya santui Cuman tuker-tukeran ilmu aja Gak ada yang jual-jualan juga Jadi lu gak terlalu berisik Soal jualan Lu boleh DM instagram gue Tapi follow juga Lu bilang aja kan Gue mau ikutan channel whatsapp Atau grup whatsapp Koi 89 lu Pasti gue akan kasih linknya Salam nisiki gue Salam satu hobi Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Temen temen Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Ma'am Golok yang mana ya ma?